Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa dari 9 parpol yang mendaftar di hari pertama, 3 di antaranya merupakan partai yang baru mengikuti tahapan pemilu. Ya, 3 partai baru yang mendaftar ke KPU hari kemarin, pemirsa pada hari pertama, yakni Partai Reformasi, Partai Negeri Daulat atau Partai Pandai, serta Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima. Partai Pandai yang menjadi partai terakhir yang berdaftar di hari pertama. Ketua Umum Partai Pandai Farhad Abbas menyebut dengan menjunjung tinggi kearifan lokal dan menjunjung 50% keterwakilan wanita, dirinya yakin partainya akan lolos verifikasi. Sementara itu partai baru lainnya yakni Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima juga yakin akan lolos verifikasi. Dalam proses pendaftaran yang diantar sekitar 2 ribu masa pendukung tersebut, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono yakin sudah memenuhi seluruh syarat baik yang diatur oleh Undang-Undang maupun PKPU, sehingga berharap dapat mengikuti tahapan pemilu 2024 mendatang. Jadi sebetulnya kita sudah mempersiapkan partai elektoral ini sudah lama. Momentumnya memang 2024 ini. Kita cuma reorganisasi, ya kan, pembenahan struktur, perhapian struktur sesuai dengan salah satu undang-undang, ya kita daftar dan kita siap. Siap untuk lolos dan siap untuk malas.